Lihat gejalanya, kalau perlu datang di pas rumah kesehatan, bila gejalanya dengan atau gejalanya tanpa gejala sekaligus, maka lakukan isolasi mantinya di rumah itu. Bila tidak ada tempat, maka hubungi jukus tugas di RW untuk bisa dapat isolasi termasuk. Tapi tidak terlalu balik, kenapa? Angka kenterisian rumah sakit di Jakarta ini 60 persen. Tapi dari 60 persen itu, sesungguhnya yang berat dan sedang itu jumlahnya 12 persen. Jadi 48 persen itu sesungguhnya tidak harus berada di rumah sakit. Hanya 12 persen yang berat dan sedang itu. Artinya memang penularannya tinggi, tapi tingkat keparahannya itu tidak. Jadi pada masalahnya di Jakarta, kita menghimpau untuk mengurangi kegiatan di luar, melakukan segalanya sebagai tual, dan bila bergejala, maka datangin fasilitas. Setelah bapak itu, arahan dari Bapak Presiden yang utama adalah kita vaksinasi supaya dipuntaskan, khususnya kepada lansia. Kemudian yang kedua adalah mengenai kebisikinan dan kegalah kebisikinan masjid. Selanjutnya selesai rapat dengan Bapak Presiden, dan kita melakukan rapat di TNI Jakarta. Dari rapat ini ada beberapa kesimpulan yang perlu jadi penghatian bagi kita. Pernama, kasus baru di Jakarta. Kemarin pada tanggal 6 Februari, itu berjumlah 15.825 kasus baru. Ini lebih tinggi dibanding puncak kasus baru pada bulan bumi 2021, yaitu 14.000.